Ini kisah tentang perjalanan Menapaki jejak demi jejak di bumi persada yang kaya akan budaya Merangkai langkah menjadi makna, melihat indahnya keberagaman Yang kemudian menjadi ikatan di sebuah tempat yang bernama Nusantara Ini kisah tentang perjalanan tiga sekawan yang mencoba menggali makna Memahami setiap perbedaan dengan beragam jalan yang dititip Yang di kemudian hari bersatu dengan ikatan simfoni yang indah Lihatlah mereka, tiga sekawan yang tengah kebingungan Mereka hidup berjalan biasa saja Tanpa gejolak, apalagi riak Eh, tampak ada angin yang mengundus Tiba-tiba, sepucuk kertas terbang menuju arah mereka Ada apa? Siapa yang buang kertas barangan? Bukan yang gabung deh ya? Kan kita harus menjaga lingkungan Kertas ini masih bagus dan tampak baru Eh, ini sih bukan kertas biasa tapi sebuah amplop Amplop? Iya, lihat aja sendiri Cuma gak ada alamatnya Bagaimana kalau kita buka aja? Siapa tahu ada alamatnya yang bisa kita buka? Yang punya? Bukannya kita gak boleh buka amplop sembarangan ya? Kita kan gak tahu isinya itu ada amplop Setelah berdebat panjang Akhirnya mereka sepakat untuk membuka amplop tersebut Yang ternyata adalah surat undangan Untuk menghadiri sebuah simfoni Di tempat yang tidak dituliskan di sana Masing-masing kertas berisi petunjuk yang berbeda Ada yang berisi tentang baju tradisional Icon daerah Atau nama tempat Untuk menemukan lokasi simfoni ini Kamu harus melakukan perjalanan Dan mencari informasi-informasi di setiap tempat yang harus di Tanpa berpikir panjang Tiga sekawan ini langsung memegang coretan nama mereka Dan tiba-tiba mereka bersama kertas tersebut Pergi menuju titik nol Disinilah perjalanan awal yang disebut dengan Journey of the Fantastic Indonesian Culture Dimulai